Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, kembali lagi dengan Lenny disini Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman onlineku semuanya untuk temenin aku jalan-jalan mengeksplor keindahan pantai yang ada di Jinsan, Taiwan Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dan sempat nyasar juga, karena letak pantainya ini agak susah ditemukan teman-teman Dan akhirnya, kita sampai juga disini Nama tempatnya ini, Misterius Coast Untuk menuju ke Misterius Coast, kita harus masuk melewati terowongan dalam goa dulu nih teman-teman Jalannya juga harus hati-hati, karena licin banget Tempat ini, dinamakan Misterius Coast, karena letak pantainya memang misterius, berada di balik goa Pantainya sepi banget nih teman-teman Cuma ada kita aja disini Berasa seperti lagi liburan yang private, di pantai pribadi milik sendiri jadinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang, aku mau anterin suami dan anak-anak keluar dari Misterius Coast dulu nih Soalnya, batu karang di pinggiran pantainya terjal dan berlumut Jadi kasihan anak-anak, kalau harus ikutan mengekspor tempat ini Kasihan anak-anak, karena kamu mungkin akanส娜, akan tidak kumutu Mennya kita semua juga menuncakan Aku hati-haram kaki, di kimchi Si Adam, kalau ada dbk dan kek, saya akan tunggu tidak Nah sekarang aku akan mengeksplor misterius kos ini teman-teman Alhamdulillah nih teman-teman aku gak sendirian di pantai misterius ini Karena ternyata ada yang lagi mancing tapi aku gak videoin orangnya Teman-teman bisa denger dari suaranya aja ya Di misterius kos ini batu karangnya cantik dan indah banget teman-teman Batu karangnya itu unik dan estetik tapi jalannya harus hati-hati karena batu karangnya tajam-tajam dan terjal Jalan-jalan di misterius kos ini selain kita bisa menikmati pemandangan pantai dan batu karang yang indah di sepanjang pantainya Tentunya kita juga jangan lupa untuk berfoto selfie juga disini Jalan-jalan di belakang Oh iya teman-teman, pantainya ini masih sepi pengunjung Karena masih banyak orang yang belum tahu akan keberadaan misterius kos ini Dan karena tempat ini masih sepi pengunjung, jadi suasana di sini terasa tenang dan damai Bisa untuk nenangin pikiran juga Wah aku jalannya udah semakin jauh dari goa yang untuk pintu masuk tadi teman-teman Dan sekarang aku benar-benar sendirian di tempat ini Nggak ada orang lain satu pun selain aku di sini Menurut aku yang bikin indah tempat ini tuh batu karang di sepanjang pantainya cantik, unik dan estetik Kalau pantainya sih, sama aja kayak pantai pada umumnya Dan kalau di misterius kos ini, batu-batu yang di pantainya itu berlumut Jadi harus hati-hati, kalau lagi berdiri ataupun jalan di bebatuan pinggiran pantainya, takutnya kepleset Terima kasih telah menonton Buat teman-teman onlineku semuanya yang ada di Taiwan dan pengen jalan-jalan ke misterius kos juga Teman-teman bisa datang ke Jinsan dan cari aja tempat ini Karena goa yang untuk pintu masuk ke misterius kosnya ini ada di samping Suewe Fishing Port Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, cukup sampai disini dulu Semoga videoku ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi juga buat teman-teman yang mau liburan tapi bingung mau kemana Nah teman-teman bisa coba datang ke misterius kos ini Terima kasih telah menonton! See you on the next video! Bye-bye! Terima kasih telah menonton!